Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi lagi di harian Radar Seluma Untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara-bicara santai Dengan owner usaha online yang ada di Kabupaten Seluma Langsung saja kita akan perkenalan Yang pertama, silakan perkenalkan diri dan alamat ya Oke, terima kasih sebelumnya Halo semuanya, jadi yang belum kenal sama saya Yang sudah kenal, kita kenalan lagi ya Jadi, kalau nama gaul sekarang ini saya ini biasa dipanggil Bunda King Nama kerennya Emak King Tapi kalau nama Facebook saya di Herleza Ekalestari Jadi, saya berasal dari kota mana Tepatnya di Ulu Mana Punya suami Jemotalo Dan Alhamdulillah punya rezeki buat rumah di Mandiangin Seluma Kota Jadi, saya alamat saya di Seluma Kota Tepatnya di Mandiangin, di Jalan 2 Jalur Mandiangin Kalau yang sering melihat Pasar Malam, nah itu rumah saya tuh Di seberang Pasar Malam Oke, baik, selanjutnya Silakan Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah, saya akan berkenalkan diri saya Nama saya, saya tinggal di Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma Tepatnya di dekat kolam Renang Pak Ini ya Oh iya Saya sudah menikah, mempunyai satu suami dan dua orang anak laki-laki dan perempuan Oke, jadi satu suami ya Satu anak perempuan dan satu anak laki-laki Baik, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan Bisnis apa yang sekarang sedang dijalani? Saya akan mulai dengan Ayuhera ya Kalau sekarang bisnis yang saya jalani itu Apa saja ya Jadi, pokoknya barang apa saja yang masyarakat, Kabupaten Seluma khususnya Dan umumnya Indonesia ya Mau barang apa saja kita sediakan gitu ya Kita carikan, terkadang request apa kita carikan gitu Habis itu kita juga di samping jual beli case Kita juga ada arisan gitu ya Ada arisan, ada juga case tempo gitu Oke, jadi barang apa saja yang masyarakat butuhkan dan bisa langsung di pesan ya Oke, bagaimana dengan Ini kalau saya memanggilnya Ayuhera ya Sekarang kembali-balik Oke, Ayuhera Oke, kalau saya Saya sebenarnya sama Seperti Ayuhera Saya juga online to serba Toko serba ada Jadi semua yang mereka butuhkan saya bisa sediakan Kayak gitu ya Tapi lebih ke dominannya saya di barang-barang unik Barang unik sama alat rumah tangga Oke, jadi lebih fokusnya adalah barang unik dan alat rumah tangga Iya, benar Baik, sebelum berbisnis online itu Apa saja yang kegiatan sebelum melakukan bisnis online ini? Boleh diceritakan? Langsung ke Ayuhera dulu Saya sebelum bisnis online ini sebenarnya sudah terjun payung ya Terjun payungnya pertama saya setelah menikah Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta Terus berhenti karena Hamil anak pertama Berarti lebih memilih untuk dia menjadi ibu rumah tangga untuk anak Lanjut Saat itu Kalau tidak salah Anak saya Kita pindah rumah Pindah rumah Anak saya King Itu umur lima bulan Jadi lima bulan kita pindah Ke rumah baru Dan tanpa tetangga Sampai sekarang tanpa tetangga Masih sendiri ya Masih sendiri Ada tetangganya Yang mau jadi tetangganya boleh ya Boleh ya Oke baik Jadi kayak gitu Jadi berawal dari Gak ada teman Gak ada tempat main Kalau main harus ke sebelah Jauh ya Lumayan jauh Kalau jalan kaki udah lumayan capek Jadi Melihatlah teman-teman yang Dahulunya di kota kenangan Melihat mereka sibuk jualan online Sementara saya kan di rumah Gak ada tetangga Cuma berdua aja sama anak Suami kerja full Pagi siang Pulangnya baru malam Jadi akhirnya dengan melihat Kondisi Akhirnya saya Bisa jualan online Memutuskan untuk jualan online saat itu Itu aja sih awal mulanya Baik Lalu bagaimana pengalaman Air era Sebelum Melakukan kegiatan Online Oke Baik Terima kasih Sebelum saya terjun ke dunia online Tepatnya Waktu itu Tahun 2006 Bulan 6 Itu pada waktu itu Saya tamat aliah Saya sangat berkeinginan sekali Saat itu untuk kuliah Tapi karena keadaan Saat itu Orang tua saya Tepatnya bapak saya Itu sakit keras Dan sampai akhirnya Dia meninggal Jadi saya memutuskan untuk Melamar pekerjaan Di instansi Salah satunya Instansi kantor KPU Kabupaten Sulubah Dan Alhamdulillah setelah itu Dua minggu kemudian Saya dipanggil Saya diterima Sebagai Apa Kontrak ya Tenaga kontrak Waktu itu Masih 6 bulan Saat itu Ketika kontrak saya habis Saya bingung Saya bingung Jangankan saya ingin Mewujudkan keinginan saya Untuk kuliah gitu ya Untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari aja Susah gitu Akhirnya saya Sore harinya Saya jalan-jalan gitu ya Saya jalan-jalan Saya lihat sebelah kiri itu Ada Ibu guru terbaik saya Namanya Ibu Harry Setianengsi Selamat siang Ibu Harry Setianengsi ya Saya langsung main ke sana Saya menanyakan kepada ibu Ibu Saya ini Kepengen sekali jualan gitu ya Tapi masalahnya Saya gak ada modal bu Jadi gimana gitu Jadi akhirnya ibu Ngomong seperti ini Kalau kamu mau Jualan gampang Nanti kamu bawa aja Apa Pakaian yang ada di toko ibu Nanti kamu mau jualan kemana gitu ya Jadi akhirnya Saya gak mikir panjang Saya gak terlalu banyak mikir Saya langsung ambil 25 pece Saat itu Akhirnya besok paginya Saya bawa ke Kelurahan Puguh Sama desa Pandan Dan alhamdulillah 25 pece Yang saya bawa itu mbak Itu terjual 23 pece Jadi gak banyak Saya ambil 10 ribu Satu pece Jadi hari itu Saya mendapatkan keuntungan 230 ribu Terus di jalan saya berpikir mbak Kalau begini caranya Kalau setiap hari Saya tekuni Bisnis Apa Jualan pakai kantong asoi Door to door gitu ya Yakin saya bisa kuliah Saat itu kan Jadi Akhirnya saya termotivasi ya Dari keuntungan hari itu Saya termotivasi mbak Besoknya saya jualan Besoknya saya jualan lagi gitu Dan setelah itu mbak Alhamdulillah ada Telepon lagi dari KPU Kabupaten Seluma Bisa diterima menjadi honorer peta pesan itu Oke jadi Setelah ditelepon KPU instansi Untuk lanjut kontraknya Lalu lebih memilih Berbisnis kah Atau memang melanjutkan ke instansinya Enggak Saat itu mbak saya Ketika ditelepon ya Ketika ditelepon Kalau dulu kan pulangnya jam 2 ya Bukan kalau sekarang kan jam 4 Ketika ditelepon itu Saya langsung ke sana Dia dapat esgah gitu ya Ada esgah Honornya tetap Saat itu bukan kontrak lagi kan mbak ya Jadi akhirnya saya sambil kontrak Sambil jualan terus Jualan terus Bawa kantong asoy Terus pulang dari kantor Saya bawa kantong asoy Saya gak malu Padahal keadaan saya masih single loh Masih gadis gitu Saya gak tau kata orang apa Yang penting saya dapat uang gitu Bisa kuliah Saat itu ya Jadi Keinginan kuat Ingin kuliah Iya itu Tujuan pertamanya Tujuan pertamanya Baik bagus sekali Berarti Sambil kerja Sambil jualan Dan Benting tulang lah ya Sebagai Seorang single Ingin kuliah Ingin kuliah Oke baik Di dalam Bisnis online ini Tentu Kita memiliki tantangan Apapun itu Pasti ada tantangannya Lalu Apa tantangan-tantangan terbesar Yang pernah dialami Di bidang bisnis online Kalau saya kemarin Setelah jualan kantong asoy Itu belum langsung ke online Jadi Belum ada Jadi Belum saya Selesai Bawa kantong asoy Itu ada teman saya Ada teman di kantor Itu bawa katalog Katalog ya Katalog yang Garse Jepang O7 Terus saya penasaran Luar biasa Saya tanya Mbak Ini jualan katalog ini Gimana ya Gak usah bawa kantong asoy Lagi Ngelihatkan gambarnya Ajang gitu kan Lebih mudah kan Itu gimana caranya Saya ngomong gitu kan Oh kamu mau jadi reseller PT Sobis Katanya ngomong gitu PT Sobis dimana mbak Kamu ngomong gitu Di Bandung mbak Kalau kamu mau Sini uang 50 ribu Saya daftarin Jadi ketika itu mbak Saya Apa namanya Dimember kan ya Member Jadi member Sobis Dan alhamdulillah Seiring waktu juga Saya ditunjuk menjadi Apa Waktu itu Apa sih namanya Distributor Distributor Seprovinsi Bengkulu Untuk jaringan PT Sobis utama Bandung Lalu Sebagai seorang Salah satu owner Juga di kawasan rumah Tantangan seperti apa Yang pernah dialami Oleh Ica Saya ingin tahu Tantangan pertama Saya Sebagai Pembisnis online Itu Alamat Oke Karena saya Pendatang Saya sama sekali Enggak Tau Arah Yang taunya saya Thais Kemadiangin Jadi Thais Kemadiangin Jalur Luruh saja Lewat napal Dan Waktu itu Masih delivery Saya belum Diam di rumah Seperti sekarang Ini Jadi saya masih delivery Saya masih cari-cari rumah Saya Tantangan saya Kendala saya Waktu itu Berbisnis online Adalah Alamat Alamat orang Dan Saya pernah Bingung juga Waktu itu Ngantar ke Petai Keriting Saya bingung Kok saya masuk Jalan sini Nanti pulangnya Saya ke jalan mana Oke Oke Tapi karena Ya udahlah Pokoknya nanti Kalau saya bingung Saya telpon suami Oke Saya lurus saja Lurus saja Dari Petai Keriting Ini ketemu rumah saya Oke Udah dapet rumah saya Udah dari situ Pokoknya tantangan saya Sebagai pendatang Bukan asli orang selumah Saya bingung Sama Alamat Nama desa Nama Pokoknya Kelurahan Atau segala Saya benar-benar Gak tahu Sama sekali Ya gitu aja sih Kalau kenalan saya Pertamanya Kita jelaskan sedikit Karena Ayu Cak ini Aslinya Bungur Selatan Tapi menikah dengan Lelaki pujaan Mbak Hara Mbak Hara terpilih menjadi Distributor Sobis Untuk di Wilayah Provinsi Bengkulu Saat itu ya Jadi saya tanyakan kepada Pak Deni Hamdani Satu namanya Saya tanyakan Terus gebrakan apa yang harus saya ambil saat ini Saya bingung kan Apa yang harus saya lakukan saat itu Jadi Gini aja Mbak Pokoknya gimana teknis Mbak Pokoknya Jualan yang ada di PT Sobis ini Terjual gitu ya Jadi akhirnya Saya menunggu Setelah saya menunggu Apa Sejenis kesepakatan Berapa keuntungan Untuk saya saat itu Jadi saya Menelpon Wartawan RBI saat itu ya Jadi saya Membuat iklan Iklan di Korang Siapa yang mau Menjadi reseller Saat itu Yang khususnya PT Sobis utama Itu daftarnya Sama Mbak Hara Dan itu cukup lama berjalan Oke Jadi Sudah banyak juga Baru ke online Ya Oke Itu awal mula Dari proses Perjalanan ke online Seperti itu Lalu selain Ica Selain Teman-teman di Bunggulu Selatan Siapa lagi yang menjadi Inspirasi Di dalam Bisnis online ini Kalau saya pribadi Inspirasi saya buat Jualan online Kayaknya gak ada ya Kalau sekarang ada Tapi kalau Awal-awal saya jualan Gak ada Saya awal jualan Niatnya cuma ingin ngisi Kekosongan saya di rumah Apa sih kegiatan saya Buat nemenin anak saya di rumah Saya kalau Siang-siang harus kemana Kayak gitu aja Kalau dari dulu Saya gak punya Sama sekali Gak punya Inspirasi buat Motivasi saya buat Mau kayak beliau Cuman saya Cuman ingin ngisi Kekosongan Tapi pada saat itu Jujur saya Lihat Teman-teman saya Anak-anak muda Yang memanfaatkan teknologi Kebetulan waktu itu Saya adalah kepala Operational Head Di sebuah Perusahaan swasta Jadi itu marketing-marketing saya Mantan-mantan marketing saya itu Pada kok Pada hebat-hebat Dualan online Oke Jadi saya motivasinya Kesana aja sih Kalau sosok Ah gak ada deh Kayaknya Oke baik Teman-teman yang Satu tempat kerja Satu rumah lah Istilahnya Sama saya Waktu itu Baik Di saat pandemi Sekarang ini Banyak sekali Yang mengeluhkan Bisnis Maupun usaha Yang dia jalan Mereka jalan Dan khususnya Kita akan bertanya Apakah bisnis online Juga terkena dampaknya Pada Yuhera Ya pasti Terkhusus Arisan ya Jadi kalau Arisan itu Alasannya itu Krona Iya Betul itu Jadi Jujur Tengah dampak itu Tapi Berhubung kita Mau jalan terus Kita kejar terus aja Jadi selalu Alasan itu Mapra Pelat Krona Kayak seperti Udah Terserang Krona Jadi Krona Menjadi Alasan Krona Khususnya Di Arisan Arisan Kalau sayang Banyak Itu Baik Baik Selanjutnya Kalau di Ayu Chat Sendiri Apa Dampak Dari Jual online Gara-gara Corona Gara-gara Corona Jelas Untuk Pemasukan Drastis Turunnya Jelas Karena Mungkin Ekonomi Masyarakat Juga Kena dampaknya Dan Saya juga Semenjak Awal-awal Corona Saya juga Sempat Off Selama Dua Minggu Saya Lihat Supplier Saya Pada Off Jadi Saya Juga Off Karena Lihat Saat itu Benar-benar Sampai Sekarang Sebenarnya Sampai Sekarang Benar-benar Corona Ini Benar-benar Mengerikan Takut Banget Sebenarnya Tapi Ya Kata orang Dunia Ini Harus Jalan Kita Enggak Cari Uang Enggak Makan Gitu Istilahnya Jadi Kasian Juga Para Reseller Saya Bilang Kita Kalau Enggak Jualan Mau Gimana Jadi Tapi Jelas Untuk Seperti Kata Yuhera Bagi Mereka Yang Mereka Yang Bikin Arisan Yang Ambil Barang Saya Itu Kena Dempak Jelas Kena Dempak Walaupun Mereka Gak Kena Corona Atau Gak Kena Dempak Corona Alasannya Dari Mulai Corona Sampai Saat Ini Apa Ada Kemajuan Kak Atau Tetap Memang Dari Awal Corona Tetap Sampai Sekarang Seperti Itu Kalau Khususnya Seluma Saya Pribadi Khususnya Kayaknya Enggak Apa Sekarang Sudah Mulai Normal Lagi Kayak Kayaknya Membaik Dari Sebelum Awal Awal Lagi Hebo Awalnya Kita Ada Satu Warga Yang Positif Waktu Itu Kan Bengkulu Khususnya Yang Positif Satu Waktu Don Semua Dari Saya Reseller Pokoknya Semuanya Don Tapi Kalau Sekarang Ya Tetap Kita Harus Tetap Jalan Tetap Saya Juga Yang Ke Rumah Juga Tetap Harus Gunakan Atribut Corona Jangan Pakai Protokol Kesehatannya Tetap Harus Jalan Baik Lalu Pengalaman Menarik Apa Yang Pernah Dialami Dalam Menghadapi Pelanggan Ini Pasti Banyak Sekali Banyak Sekali Apalagi Untuk Bisnis Online Pasti Banyak Sekali Menghadapi Pelanggan Dengan Bermacam Perilaku Dan Tingkah Jadi Kita Akan Ke Air Bagaimana Pengalamannya Menghadapi Pelanggan Yang Menariknya Pasti Banyak Sekali Jadi Terima Kasih Kalau Masalah Itu Ya Biar Biasa Jadi Terkadang Sebelumnya Kalau Khusus Yang Disini Wilayah Seluma Kalau Di luar Seluma Kita transfer dulu Kalau di Seluma Enggak Barang dulu Baru Uang bayar Jadi Terkadang Ketika Barangnya Sampai Gitu Yuk Enggak Jadi Belinya Uangnya Abis Terus Aku Ngomong Kayak Gini Yaudah Ambil Barangnya Nanti Aja Ini Belum Disuruh Suami Itu Salah Satu Tantangan Yang Luar Biasa Terus Kalau Yang Seperti Arisan Itu Juga Sering Balik Dari Rumah Pelanggan Pas Rumah Pelanggan Belum Kayak Gini Ibu Saya Enggak Di Rumah Kata Ibu Saya Dia Pergi Kata Ibu Saya Saya Garis Bawah Ibu Ada Di Dalam Jadi Saya Tunggu Tunggu Akhirnya Saya Mohon Maaf Saya Anggir Terus Akhirnya Keluar Juga Jadi Sangat Menarik Ya Sudah Menjadi Pengalaman Setiap Orang Dan Tinggal Lagi Bagaimana Menghadapinya Menyikapinya Lalu Bagaimana Menyikapi Pelanggan Seperti Itu Ya Paling Tarik Ulur Itu Tarik Ulur Terus kita Tidak bosan Kita Kejar Terus Kalau Kita Berhenti Batas Disitu Sudah Keluar Abis Kita Jadi Khususnya Kejar Terus Baik Lalu Untuk Ayo Ica Apa saja Pengalamannya Menghadapi Pelanggan Seperti Apa Kalau Pengalaman Itu Sama Sih Rata-rata Semua Pembisnis Online Kayak Gitu Apalagi Yang COD Pasti Kayak Gitu Sama Jawabannya Pasti Sama Kayak Iohaira Dan Masalah Menyikapinya Itu tadi Kejar Terus Enggak Kita Kejar Mereka Ya Udah Diam Tamat Kita End Tamat Tapi Apa Misalnya Dengan Seperti Itu Kejadian Seperti Itu Apa Ada Blacklist Atau Apa Seperti Itu Atau Mungkin Setiap Dia Memesan Lagi Tidak Dilayani Atau Bagaimana Itu Tergantung Ya Tergantung Kita Lihat Luar Lihat Lihat Dan Niat Baik Orangnya Bagaimana Oke Dia Memang Tidak Mau Bayar Atau Kalau Memang Dia Benar Benar Dan Sebenarnya Dulu Kita Pernah Punya Group Blacklist Selumah Oke Dulu Tapi Sekarang Saya Kayaknya Enggak Karena Saya Enggak Terlalu Terjun Payung Lagi Kustomer Langsung Ya Tapi Tetap Untuk Yang Blacklist Atau Enggak Kita Kasih Lagi Barang Pasti Ada Terutama Untuk Orang-orang Yang Katanya Enggak Ada Ternyata Orang-orang Yang Ada Di Dalam Biasa Jadi Apalagi Untuk Pemula Maksud Saya Kalau Pemula Harus Dipastikan Dulu Orangnya Sering-sering Bertanya Sering-sering Sering Sering Senior Harus Harus Apalagi Kalau Baru Sebenarnya Kalau Kita COD Kalau Di Selumah Susah Kalau Kita Harus Transport Duluan Tapi Untuk Luar Kota Pasti Kita Minta Transport Jadi Kalau Di Luar Kota Transfer Duluan Harus Ya Kita Nggak Bisa Kejar Kemana Kalau Ya Oke Baik Jadi Ada Untuk Yang Suka Pesan-pesan Ya Karena Mereka Ada Grup Blacklist Ternyata Ada Kalau Dulu Kita Punya Grup Blacklist Lalu Pengalaman Menarik Apa Yang Ternyata Ternyata Selanjutnya Itu Bagaimana Dari Pengalaman Dari Pengalaman Dan Kesuksesan Mereka Ini Rasanya Pasti Memiliki Banyak Motivasi Lalu Apa Saja Motivasi Yang Bisa Dibagi Untuk Kalangan Remaja Hingga Memang Di Luar Sana Yang Baru Saja Menjajaki Dunia Online Khususnya Di Kabupaten Seluma Di Ayuca Dulu Kalau Motivasi Saya Cuman Mau Kasih Saran Aja Saat Ini Kan Kita Zamannya Teknologi Memanfaatkan Kecanggihan Teknologi Dan Sekarang Berdasarkan Ini Riset Saya Sendiri Loh Bukan Riset Orang Lain Mudah Mudah Ada Yang Sama Saya Sekarang Jualan Online Itu Lebih Jalan Karena Orang Orang Lebih Memilih Diam Duduk Di Rumah Pesanan Sampai Daripada Harus Ketempat Tujuan Biasanya Kayak Gitu Untuk Saat Ini Dan Buat Emak Emak Atau Remaja Atau Pria Karena Saya Reseler Saya Bukan Hanya Emak Ada Anak Gadis Juga Dan Bahkan Ada Pria Ada Pria Jadi Untuk Dan Bukan Juga Sekedar Kalangan Ibu Rumah Tangga Bahkan Saya Punya Reseler Seorang Kasih Di kantornya PNS Apa Seorang Ibu rumah Tangga Yang Menurut Saya Suaminya Lumayan Mapan Juga Ada Kok Tapi Hanya saja Keinginan Mereka Buat Memanfaatkan Teknologi Sama Mau Mengisi Kekosongan Mereka Gak Masalah Yang Pokoknya Yang Mau Usaha Yang Mau Ada Kegiatan Mau Bantu Bantu Suami Cari Tambahan Atau Terus Terus Cari Buat Jajan Anak Nah Bisnis Online Salah Satu Tempat Buat Kamu Yang Susah Keluar Rumah Terus Terus Buat Kamu Yang Bisa Full Jagain Anak Di Rumah Buat Kamu Yang Susah Ngatur Jam Kerja Jadi Kalau Kita Bisnis Online Mau Istirahat Bisa Mau Sambil Makan Juga Bisa Tapi Rata Rata Pem Bisnis Online Itu Sambil Makan Sambil Masak Iya Pokoknya Sambil Sambil Gak Gitu Pokoknya Anak Multifungsi Pokoknya Bisa Dimana Saja Kapan Saja Pokoknya Bisa Dijalanin Lalu Apa Motivasi Dari Ayu Herak Untuk Remaja Hingga Emak Baik Terima kasih Kalau Menurut saya Bisnis Yang Baik Itu Bisnis Yang Dimulai Bukan Yang Ditanyakan Terus Yang Pertama Itu Keberanian Kalau Menurut saya Keberanian Percuma Modal Banyak Tapi Gak Punya Keberanian Gitu Otomatis Gak Kecalan Itu Yang Paling Penting Sudah Keberanian Tadi Kita Cari Supplier Gitu Gak Apalagi Khususnya Mau Drop Seat Gitu Ya Sering Aku Sering Pernah Ngalamin Itu Saya Mau Drop Seat Kecual Makassar Makassar Saya Sudah Ngomong Di WA Nanti Pemirimnya Tulis Nama Saya Akhirnya Apa Namanya Ditulis Nama Toko Sama Nomor HP Toko Otomatis Pelanggan Pelanggan Yang sering Beli Sama Kita Sudah Langsung Ke Toko Itu Intinya Harus Mencari Supplier Yang Tepat Tepat Dulu Terus Barang apa Yang mau Dijual Apalagi Sekarang Sudah Making Sudah Jual Banyak Atribut Sudah Banyak Pokoknya Semua Ada Making Itu Beranian Paling Untuk Saat Ini Khususnya Di Kabupaten Seluma Masih Banyak Pengaja Yang Merasa Malu Minder Atau Bukan Tidak Percaya Diri Untuk Bergabung Di dalam Bisnis Online Lalu Bagaimana Memotivasenya Anak-anak Muda Agar Tidak Malu Dan Bisa Percaya Diri Dalam Berbisnis Online Seperti itu Lalu Isha Kata Yukhera Tadi ya Yang pertama Itu ya Keberanian Harus Berani Harus Bisa 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 Oke Oke Jadi sama Seperti Kata Yukhera Itu kita Butuh Keberanian Berani Dan Kemauan Jelasnya Kalau kalian Mau Apapun Masalahnya Apapun Kondisinya Apapun Masalah Yang ada Pokoknya Kalau kalian Ada Keberanian Sama Mau Pokoknya Bisa Kalau Cuma Nanya Doang Benar Kata Yukhera Kalau Cuma Sekedar Nanya Doang Kapan Jalannya Kayak Gitu Jadi Nanya Langsung Action Iya Langsung Jalan Aja Terus Pokoknya Balik lagi Tadi Kalian Harus Punya Kemauan Sama Punya Keberanian Kalau Kalian Punya Dua Itu Dah Kita Bisa Jalan Lalu Apa Kita Harus Mempunyai Keterampilan Banyak Sekali Mungkin Yang Bersikir Bahwa Oh Itu Bukan Bidan Saya Dan Itu Bukan Saya Seperti Itu Banyak Sekali Yang Seperti Itu Kalau Saya Bilangnya Keterampilannya Keterampilan Di Jempol Doang Ya Kalau Di Online Itu Keterampilannya Jempol Doang Kecuali Kalau Kalau Kalian Mau Jualannya Live Nah Kalian Harus Ngomong Ke Kamera Tapi Kalau Untuk Kalian Sekedar Untuk Jualan Di FB WA IG Itu Kalian Cuman Main Jempol Doang Lalu Kalau Misalkan Anak Kemaja Bahkan Mungkin Emak Yang Ingin Berjualan Lalu Apakah Itu Ada Sembing An Atau Seperti Apa Misalnya Sembing Jadi Di Arahkan Dan Dimotivasi Terus Misalnya Seperti Itu Pasti Pasti Ada Jadi Masyarakat Kebupaten Seluma Yang Rasanya Ingin Berbisnis Dan Berbingan Dan Selama Ini Tidak Ada Keberanian Langsung Tadar Yang Semakin Boleh Baik Nanti Untuk Tasi Terakhir Apa Bagaimana Kalau Masyarakat Kebupaten Seluma Ingin Membeli Atau Memesan Barang Atau Ingin Arisan Katanya Seperti Yang Dikatakan Edera Tadi Edera Bagaimana Itu Bisa Langsung Buka Facebook Saya Ya Facebook Herakus Pita Sari Dan Di Bawahnya Ada Nomor HP Bisa Langsung Hubungi Sengaja Kita Ada Grup Kecil Kecilan Gitu Ya Herakus Sari Saya Lagi Facebooknya Herakus Pita Sari Jadi Kalian Bisa Lihat Di Facebook Itu Nanti Ada Nomor Handphone Nya Juga Lalu Untuk Ayu Ica Ini Order Dari Atribut Atribut Ketua Tanggal Toser Jadi Ada Juga Yang Ingin Membeli Barang Memesan Atau Seperti Apa Karena Beliau Ini Juga Banyak Seller Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Lalu Bagaimana Ya Kalau Saya Sekarang Saya Punya Seller Lumayan Banyak Kalau Facebook Pribadi Saya Itu Sudah Tidak Lagi Sudah Istilah Tidak Terlalu Kuat Promosinya Di Facebook Tapi Saya Cuma Sekarang Itu Open Reseller Untuk Semuanya Tanpa Terkecuali Dengan Orang Orang Yang Mau Bergabung Yang Mau Niat Jualan Bisa Bergabung Ke Saya Alhamdulillah Sekarang Saya Punya Lebih Dari 200 Reseller Dari Ya Dari Seluma Mana Dan Saya Punya Reseller Sampai Kelahat Situ Tetap Buat Yang Di Luar Kota Saya Bisa Melakukan Pengiriman Via Indah Cargo Atau Expedisi Apapun Yang Kita Lihat Bisa Murah Biar 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 Sama Kayak Yang Di Posisi Seluma Yang Bisa Pri Ongkir Langsung Ambil Barang Saya Nanti Buat Yang Mau Gabung Saya Tetap Sediakan Group Saya Punya Group WA Dan Sama Tadi Kalau Mau Lihat Saya Bisa Di Facebook Saya Punya Facebook Nama Saya Panjang Banget Facebook Oke Jadi Kalau Mau Cari Nama Saya Di Facebook Sama Tadi Nama Facebook Saya Herleza Ekalestari Dalam Tanda Kutip Kalau Susah Nyarinya Ketik Aja Anak Irawan Karena Saya Anak Irawan Boleh Dan Terus Ada Juga Nomor HP Saya Disitu Terus Kalau Saya Slow Response Saya Juga Punya Beberapa Admin Yang Bisa Bantu Jadi Open Berselar Ya Itu Saja Mungkin Bincang Bincang Kita Kali Ini Kami Mengucapkan Terima Kasi Kepada Kayu Ica Dan Kayu Hera Terima Kasih Karena Sudah Meluangkan Waktu Untuk Hadir Di Kada Seluma Dan Semoga Perbincangan Kita Kali Ini Bisa Memotivasi Anak Anak Remaja Ataupun Mama Bahkan Tadi Ada 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 Bapak Bapak Yang Berkeinginan Untuk Berpenghasilan Dan Berbisnis Online Semoga Dapat Memotivasi Dan Bertanya-tanya Boleh langsung Ya Pada Facebook Mereka Saja Baik Terima kasih Kami akhiri Bapak 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 Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Alam Terima kasih